hai oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dajomi tutorial video kali ini kita akan membuat tutorial cara meng-cutting spray rumbay susun tiga ya atau spray rumbay tumpuk dan di video kali ini kita akan menjelaskan tutorial cara cuttingnya itu seperti apa dan pemakaian bahannya itu berapa tuh kan dan bisa kita lihat nih gambar di belakang saya ini kalau misalnya untuk rumbay yang paling atas itu pakai matchingan Doty Baby Pink dan untuk rumbay yang tengah dia menggunakan motif pepitanya ya sama dengan spraynya dan untuk yang paling bawah dan untuk yang paling bawah dia menggunakan matchingannya Doty Baby Pink dan bisa diratiasi intinya untuk yang atas rumbaynya Doty Baby Pink dan untuk yang tengah rumbaynya pepita ya motif pepitanya sama kayak si spraynya dan untuk rumbay yang bawah Doty Baby Pink dan ini spraynya ukuran 180 x 200 tingginya 25 dan pemakaian bahannya yaitu 2 meter 30 cm ya dicatat ya untuk spraynya ini aja 2 meter 30 cm dicatat oke dan ini untuk 2 bantal 2 bulingnya ini untuk 2 bantal 2 bulingnya yaitu 1,5 ya untuk 2 bantal 2 bulingnya 1,5 dicatat dan ini ini untuk rumbay bantalnya ada 30 cm dibagi 4 ya dicatat ya 30 cm dibagi 4 dan kita bahas motifnya dulu ya dan ini untuk rumbay tengahnya ini 1 meter kita bagi 4 ya dan yang ini ini untuk rumbay bantalnya ini 30 cm dibagi 4 dan yang ini ini rumbay paling atas ya seperti di gambar rumbay paling atas ya ini 1 meter dibagi 4 dan ini rumbay yang paling bawah ya seperti di gambar rumbay yang paling bawah ini 1,3 dibagi 4 oke dan ini udah saya ikat ini untuk pita-pitanya ya oke yang pasti akan saya jelaskan di tutorial cara cuttingnya itu seperti apa oke sebelum kita lanjut ke tutorialnya jangan lupa untuk selalu support channel ini ya dengan subscribe di share ya yang paling penting ya di share ya videonya di share terus di like dan ada yang belum paham silahkan komen yang paling penting di share videonya dan yang belum tekan tombol subscribe silahkan tekan tombol subscribe lanjut sekarang kita ke tutorialnya oke ini bahannya sudah kita pegang dan ini yang untuk warna dasarnya atau untuk spraynya ya dan ini motifnya motif nama motifnya ke kita dari star dan kita akan matchingkan rumbaynya dengan si doty baby ini dan langsung saja sekarang untuk proses cuttingnya itu seperti apa dan langkah pertama kita harus ambil spraynya dulu seperti cutting spray pada umumnya jadi kita kalau misalnya cutting dibidah spray itu harus selalu si spraynya dulu yang kita potong duluan ya dan sekarang kita akan potong dulu si spraynya ini dan ini ukurannya 180 kali 200 tingginya 20 tetapi kita akan membuat tingginya 25 saja karena kebetulan si lebar bahannya ini lebar bidang 2,5 jadi kita akan habiskan bidangnya jadi kita akan memotongnya 180 kali 200 tingginya 25 dan cara cutting itu mudah nah dari sebelah sini seperti biasa kita meterin kita kita ambil 1 meter kita ambil di catat 2 meter 2,3 ya diangkat 3 jadi untuk 180 kali 200 tingginya 25 secara motongnya 2 meter 30 cm nah 30 cm seperti ini dan ini dipegang lalu diangkat ke atas kita samakan nah seperti ini seperti ini setelah sama taruh di bawah lalu kita mengguntingnya nih dari atas ini digunting sedikit baru didorong nah seperti ini 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 spraynya yang sudah kita potong yaitu 2 meter 30 cm tadi ya nah dan ini untuk pinggiran atasnya ini untuk pinggiran nah pinggiran bahannya kita satukan ke sebelah tangan kiri saya ini jadi disatukan kesini jadi ada 1 lembar 2 lembar 3 lembar 4 lembar ya ada 4 lembar ini disatukan cara cuttingnya ini sama ya kayak spray pada umumnya jadi kalau sudah kita ratakan ya jadi kalau sudah kita ratakan ya yaitu 1 lembar 2 1 2 3 4 ya yang 4 sudutan ini disatukan seperti ini oke seperti ini ya dan kemudian kita taruh di lantai taruh di lantai seperti ini oke kita di rata-ratain gini takutnya ada yang melekit atau yang melembung oke jadi seperti ini lalu kemudian dari tangan kiri saya ini ditepuk ke atas seperti ini kemudian dari sudutan yang ini kita angkat ke depan nih seperti ini dan metanya taruh di atas oke dari titik 0 ini ke atas sana ini di angka 1 meter ya untuk bagian lembaran bawah ini dan dari titik 0 ke atas ini nih yang lembaran ini di angka 9 karena ini ukurannya 180 dan kalau sudah begini kita disini tinggal di cutting dan kita cek oke oke dari sini ke sini di angka 25 ya 25 cm dan disini kita tinggal di cutting saja oke dan disini kita tinggal gunting seperti ini dan kalau kita buka nih hasilnya seperti ini oke hasilnya seperti ini ini pojokannya yang tadi ya oke karena ini untuk spray rumbay ya untuk spray rumbay tumpuk karena biasanya kalau untuk spray rumbay itu harus digaris ya di pinggiran ininya kipas untuk memasang si rumbay tadi kenapa digaris biar tidak melenceng dan kita disini di ukur dulu dari sini ke sini di angka 25 cm sambil di cutet dan kemudian kita mengukurnya dari sudut ini ya dari sudut ini ke yang ditandai barusan nah seperti ini dan disini kita tinggal garis oke dan gak masalah pakai pensil karena nanti disini ditiban sama rumbaynya ya jadi nanti pensilnya ini tidak terlihat dan di sebelah bawahnya satu lagi kita angkat kesini oke kita garis lagi untuk bagian yang satu lagi ini kan karena ada disini ada motifnya jadi disini tidak perlu digaris ya karena disini ada motif jadi kita nanti ikutin aja jahitannya disini sementara kalau sebelah sini kan motifnya sama ini jauh jadi kita disini harus digaris kalau misalnya untuk yang sebelah dalam disini tidak perlu digaris ya jadi tinggal taruh rumbaynya di pinggiran yang ada garisnya ini next kemudian untuk pinggiran sebelah sini dan untuk pinggiran sebelah sini juga digaris nah kita putar dulu kita putar dulu kesini dari sini kesini kita meterin 25 cm disini tanda 25 cm terus diikutin ke sebelah bawahnya 1 3 1 2 3 3 3 4 4 titik ini nah udah ada tandai disini lalu kemudian kita meterin sama kayak tadi ya disini yang sudah kita tandai nah taruh disitu meterannya dan dan di sebelah sini pas di sudut pojokannya ini ya kemudian kita garis kesini oke dan kita angkat kembarannya nah disini tadi kan sudah kita tandai taruh lagi meterannya dan ini sebelah sini gajol kakek gunting biar tidak lari ya kemudian digaris lagi oke dan yang satu lembar lagi ini sudah kita tandai disini ya disini taruh meterannya disini dan ini sebelah sini disini digaris oke lalu kemudian dibalik kesini tinggal taruh lagi meterannya disini paham ya taruh lagi meterannya disini dan kalau sebelah sini pas di ujung sudutan pojokannya kita garis lagi menggunakan pensil oke selesai sudah ini cara cutting si spraynya ya dan cara cutting spraynya itu sama kayak cutting spray pada umumnya cuman bedanya kalau untuk yang spray rumbay mau rumbay 1 mau rumbay 2 mau rumbay 3 dia pas di pinggiran sudutnya tadi digaris ya karena biar memudahkan cara pemasangan si rumbaynya jadi kadang-kadang kalau nggak digaris cara pemasangan si rumbaynya itu suka melenceng tapi kalau digaris seperti yang saya jelaskan tadi di belakang besar kemungkinan pasang rumbay yang merenceng terminimalisir oke dan ini sudah selesai kita singkirkan disitu lalu next sekarang kita akan ambil dulu untuk 2 bantal 2 gulingnya kita meterin 1 1,5 ya kita meterin 1,5 untuk 2 bantal 2 gulingnya oke kita angkat ditebas biar lurus lalu kemudian kita tinggal mengguntingnya seperti ini oke dan ini untuk 2 bantal 2 gulingnya 1,5 oke oke dan kita lihat nih bagian belakang ini untuk 2 gulingnya kalau untuk 2 gulingnya digeser sedikit nah bisa dilihat di bawahnya digeser ya jadi beda ya pinggirannya nggak rata untuk bagian bawahnya yang agak pendek ini ini untuk bagian guling nah kenapa alasannya kalau untuk guling harus lebih pendek biar nanti si lidah bantalnya dia lebih besar ya dan setelah begini kita tinggal taruh disitu kemudian kita tinggal uping dan ini untuk 2 gulingnya seperti ini ini kita dibagi 2 aja ini untuk 2 gulingnya dan taruh disitu lalu lalu ini lalu ini untuk 2 bantalnya cara kakinya mudah ya kalau kita takut disini lalu lalu kemudian diangkat ke depan seperti ini oke taruh meternya di atas dari titik 0 dari titik 0 ke atas ini di angka 52 cm nah seperti ini kalau dari sini ke sini di angka 75 cm kalau seperti ini kita tinggal di guling aja disininya dan yang ini sisanya ini untuk si lidah bantal atau tutup bantalnya ya taruh di atasnya ini sama kan sesuai si lebar bantalnya dan di sebelah sini tinggal digunting aja seperti ini dan ini 2 lembar untuk bagian belakang seperti ini dan ini 2 lembar yang ada motifnya ini ini untuk bagian bantal bagian depan oke dan taruh disitu sekarang kita mengambil untuk rumpenya ya rumpenya bagian yang motif ini ini untuk rumpenya bagian tengah yang seperti digambar dan rumpenya ini 1 meter seperti ini ini tinggal tepuk ke depan biar memudahkan ya biar tidak terlalu besar ya kita ratakan kita ratakan dulu lalu dari tangan tangan saya ke sini ditepuk seperti ini biar mengecil lalu dari sini ke sini ditepuk lagi karena 1 meter itu dibagi 4 ya jadi masing-masing untuk tinggi rumbainya 25 cm jadi ada 4 lembar dengan bidang 2 meter 50 cm nah ini tinggal dibinting aja oke dan ini tinggal lipati nah ini sudah dibagi 4 ya 1 2 3 4 ada 4 lembar dan masing-masing 1 lembar ini diameternya ini 250 cm karena bidang bahannya 250 cm dan ini ada 1 2 3 4 lembar oke ini untuk rumbai tengah si spray rumbainya taruh di situ dan kita cutting lagi ini masih bagian motif ya masih bagian motif dan kita ambil di sini 30 cm kita ambil di sini 30 cm ini untuk rumbai bantal dan untuk rumbai bulingnya jadi ini 30 cm oke dan ini 30 cm ini tepuk ke sini ini juga dibagi 4 ya ini untuk rumbai bantalnya dibagi 4 dibagi 2 dulu lalu ini tepuk lagi dibagi 2 oke oke dan yang ini dibagi 2 juga ini sudah dibagi 2 jadi 1 2 3 4 ada 4 lembar ya masing-masing dan ini diameternya lebarnya ini 250 cm juga sama ya dan ini ada 4 lembar taruh di situ oke dan sekarang untuk bagian matchingannya ya bagian matchingannya yaitu matchingannya pakai yang Doty Baby Pink ini dan ini kita ambil 1 meter ya untuk rumbai bagian atasnya oke kita ini ambil 1 meter ini ini diambil 1 meter lalu kemudian dipotong diambil 1 meter nah ini 1 meter ini untuk rumbai bagian paling atas ya seperti di gambar dan ini diratakan seperti ini lalu kemudian diangkat ke sebelah sini biar memudahkan cara pemotongannya 1 meter kita bagi 4 oke lalu kita tepuk lagi ke sini seperti ini oke oke yang 1 meter ini untuk rumbai bagian paling atas ini 1 meter dibagi 4 ada 1, 2, 3, 4 ya ada 4 lembar dan 1 lembarnya ini diameter atau panjangnya 1 lembar ini 250 cm karena kebetulan untuk si matching doty baby nya ini lebar kainnya atau bidang kainnya 250 cm ya oke dan ini sudah selesai terhabis itu lalu kemudian ini untuk rumbai yang paling bawah seperti di gambar ya ini untuk rumbai yang paling bawah dia beda ya kalau misalnya tadi untuk rumbai yang tengah yang motif tadi itu 1 meter dibagi 4 dan untuk rumbai yang paling atas yang doty baby pink nya 1 meter dibagi 4 tapi untuk rumbai yang paling bawah ini 1 meter 30 cm pemakaiannya beda ya untuk bagian bawah 1 meter 30 cm 1 meter 30 cm pas ya 1 meter 30 cm seperti ini nah seperti ini ini sudah diratakan lalu kemudian kita taruh ke bawah nah seperti ini satu ke depan biar memudahkan cara meng cutting nya dan lalu dari sebelah sini ke sini diangkat ya kayak tadi sama dikuter ke sini biar enak ke arah kita di tengah lalu sebelah sini di gunting dan ditepuk juga ke sebelah sini di gunting di gunting dan enak jadi untuk rumbay yang bawah 30 cm untuk rumbay yang tengah 25 cm untuk rumbay yang atas 25 cm dan ini 1, 2, 3, 4 ada 4 lembar dan sama ya ini untuk diameternya atau lebarnya 1 lembar ini 250 cm ini untuk rumbay bagian bawah taruh disitu dan sekarang kita akan ambil rumbay untuk bantal bulingnya matchingannya kalau yang motifnya tadi sudah kita jelaskan sudah kita kaking dan sekarang kita akan memotong untuk bagian si rumbay matchingan doti baby pinknya oke ini sudah dirasakan dan mari kesini kita akan ambil 30 cm oh kelebihan oke ini 30 cm ya jadi jangan bising jangan dinyalain oh itu di sebelah sana tadi dia mau tau gak lupa itu sualanya ini nyalain lagi ya oke sudah kita ambil 30 cm ya kita lebihin aja mau di 33 atau mau di 32 yang pasti harus lebih dari 30 cm ya oke ini 30 cm dan ini kita disini 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 ini 30 cm nya tinggal dibagi 4 sama kayak tadi ya yang motif pepitanya ini juga tinggal dibagi 4 oke ini juga ada 1, 2, 3, 4 ada 4 lembar dan ini untuk panjangnya 1 lembar ini 250 cm ya ini sudah selesai cara cuttingnya seperti ini eh jangan kemana-mana dulu karena spray rumbainya kalau misalnya dipasangin pita dan ini dari pojokannya tadi ini untuk pitanya ya jadi ini jangan dibuang ini untuk pitanya dan ini dan ini untuk pitanya ya pojokannya tadi dari sudutannya si spray tadi yang kita cutting tadi ya ini untuk pitanya dan yang ini sisanya juga dari sisa lidahnya tadi ini untuk ikatan pitanya dan ini cara cuttingnya itu 15 cm ya dari sini ke sini dari sini ke sini 15 cm oke dan dari sini ke sini 20 cm jadi pitanya 15 x 25 cm oke ini ada 1 2 3 4 ada 4 lembar ya sementara yang dibutuhkan itu adalah 8 lembar karena pitanya ada 4 ya di sudutnya dan sekarang kita ambil lagi dari ini untuk yang 2 lembarnya oke ini sekarang kita ambil dulu untuk ikatan pitanya kita ambil dulu ikatan pitanya 10 cm ada 2 lembar ya ini untuk ikatan pita taruh ini ada 2 lembar 1 2 lembar ya taruh ke sini terus ditepuk ke depan seperti ini lalu kemudian dipotong membentuk dasi ya membentuk dasi gitu seperti itu bentuknya ini ada ada 2 lembar ya disitu ada 2 ikatan dan yang ini juga sama ini untuk ikatannya ini harus ada 2 lembar juga 2 ikatan nah seperti ini seperti ini ini 1 lembar untuk 1 ikatan dan ini 1 lembar untuk 1 ikatan dan ini juga sama ya ada 3 ada 4 ada 4 ikatan seperti ini jadi cara menjahitnya tinggal dijahit seperti ini tinggal jahit ke sini ke sini dibentuknya seperti ini jadi nantinya jadinya ya kurang lebih ya seperti itu mudah-mudahan paham apa yang saya jelaskan dan ini untuk pitanya dan ini tadi baru dapat 2 lembar karena yang dibutuhkan kan untuk 1 untuk 1 kita itu 2 lembar sementara ini baru ada 4 lembar dan 4 lembar lagi kita akan ambil dari sini 4 lembar lagi ini kebetulan 30 cm ya oke kita potong ke sini 20 cm kita tekuk ke sini harus ada 15 alhamdulillah sudah ajan oke dan ini ada ada 4 lembar ya kalau ini besar ini ditepuk ke sini ini untuk satu pitak taruh di sini dan ini juga nih besar 30 x 20 ini ditepuk ke sini ini untuk pitanya oke ini untuk pitanya ditaruh di sini dihamankan bila perlu diikat biar tidak berceceran diikat aja ini untuk pitanya oke selesai sudah cara cuttingnya ya tadi sudah kita jelaskan ini untuk spraynya 180 x 200 tingginya 25 kalau disitu dan ini untuk 2 bulingnya dan ini untuk 2 bantalnya dan ini untuk rumbain-rumbainya sudah kita jelaskan tadi ya semoga memahami dan mengerti apa yang saya sampaikan apa yang saya maksud ya oke so sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan subscribe like, komen, dan share thank you see you next video bye bye selamat menikmati